Intro Dengan adanya poin-poin kategori pungutan liar atau pungli yang biasa menjerat penyelenggara pendidikan di sekolah kepada permasalahan hukum hal ini membuat komite sekolah dan para guru menjadi lebih waspada dalam menerima segala bentuk pembayaran dari siswa maupun orang tuanya Dampaknya, saat ini beberapa program dan pengadaan atas kebutuhan siswa menjadi tergendala Contohnya adalah tradisi beribadah infak di sekolah yang sudah ditiadakan lagi Pada beberapa sekolah, banyak siswanya yang kesulitan untuk memilih baju seragam yang menggunakan identitas sekolah akibat sekolah yang tidak lagi berani membuat pengadaannya Hal ini terungkap melalui seminar tentang penguatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menuju pendidikan kota Batam yang cemerlang yang digelar oleh Dewan Pendidikan Kota Batam ke Pulauan Riau pada Rabu 8 Agustus 2018 di Kota Batam Menurut Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto seminar yang dilaksanakan hari ini bertujuan untuk menambah pemahaman kepada komite sekolah agar dalam menjalankan tupoksinya tidak tabrakan dengan aturan yang ada Pemutan liar ini ketika tidak memenuhi tiga syarat utama Jadi pertama tidak adanya musyawarah mupakat Kalau tidak ada musyawarah maka sudah dikategorikan ini termasuk pemutan liar Yang kedua adanya pembatasan nominal Ini tidak boleh karena nanti akan melanggar asas keadilan Orang yang mungkin ekonominya sedang lemah disamakan dengan orang yang ekonominya kuat Ini tidak boleh Yang ketiga adanya pembatasan waktu juga tidak dibenarkan Nah kalau tiga ini terpenuhi maka undang-undang membolehkan Aturan daerah membolehkan silahkan Sementara itu anggota DPD RI yang menjadi pembicara pada seminar ini Yaini Hardy Eshud mengatakan Para guru dan komite sekolah saat ini membutuhkan adanya petunjuk teknis Tentang perbedaan antara sumbangan, bantuan, dan pungutan Untuk itu perlu tindak lanjut atas Permendikbud No.17 tahun 2016 Dan pembakalan terhadap Permendikbud No.75 tahun 2016 Tentang komite sekolah yang harus lebih diperkuat Perlu pembekalan yang lebih kuat terhadap Permendikbud No.75 tahun 2016 Tentang komite sekolah Karena di Permendikbud itu juga ada yang jelas Mana yang boleh dan mana yang tidak Dan bagaimana mengelola komite sekolah dengan baik Saya kira itu juga tugas Dewan Pendidikan Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan itu Dengan adanya pemahaman dan penguatan tindak lanjut terhadap Permendikbud ini Diharapkan komite sekolah bersama pihak sekolah Akan lebih memahami bentuk-bentuk bantuan Atau sumbangan mana yang bisa diterapkan Tim Diamond TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa